Halo Mabro ketemu lagi di channel Simuni kali ini kita akan ngebahas lanjutan dari part pertama untuk ngebangun PC alias crafting PC low budget 2xg bro buat teman-teman yang baru bergabung makasih banyak ini kita lagi mau unboxing dari grafikat yang saya coba pesan dari seorang kawan ya ya ini kebilangnya eh medium lah untuk jaman now redragon RX 57043 ya DDR5 kita cek kita tinggal cek aja semoga ini bisa jalan dipasangin di motherboard jadul bro oke kita lanjutin dulu kemarin belum kepasang jadi saya coba cek dengan menggunakan dua harddisk ya saya pisahkan harddisk nya untuk khusus OS kemudian saya pasangkan ke casing jadul juga cuman hati-hati ya jangan sampai terbalik untuk kabel power karena nanti indikator lampunya tidak akan nyala jadi kita enggak tahu dia sedang loading atau enggak itu bahaya sekali ya masuk HDD LED ataupun harddisk lampu harddisk ya Oke kita pasangin juga disini untuk PSU sebenarnya untuk seri ATX yang 450W standar itu gak recommended ya jadi kalau bisa sih beli yang 80 plus bronze kalau enggak yang 80 plus biasa ataupun 80 plus bronze jangan lupa juga untuk kencengin ya untuk baut motherboard dengan casing itu harus apa harus rapat ya jangan sampai longgar nah ini kita coba pasangin lagi untuk PGA nya saya pakai dulu PGA yang standar ya yang bilang lama cuman lumayan untuk game-game standar itu masih bisa dipakai oke kita coba langsung aja nanti aplikasi sekalian di benchmark untuk kelayakannya dalam permainan game-game jaman now nah ini kita coba gunakan aplikasi user benchmark ya kalian bisa download di websitenya dia otomatis ngebaca semua total untuk perangkat hardware yang kalian pasang disitu pun juga dikasih tahu tipsnya dia biar PC yang kita bangun itu bisa masuk ke dalam spek game-game yang terbaru karena patokannya saat ini game yang paling banyak dimainkan orang itu seperti PUBG CS GO untuk seri PC nya kemudian juga GTA 5 ya itu game-game yang sangat menurut saya sangat berat dan memiliki modal banyak ya untuk membangun PC nya tapi terlepas dari permasalahan itu saya coba tunjukin aja ke teman-teman semoga kalian jadi memiliki inspirasi lah untuk upgrade PC kalian kalau memang kondisinya nggak jauh beda aja dengan PC yang saya miliki ini ini cara di total ini untuk CPU dan prosesor aja modalnya 150.000 harddisk juga yang bekas 250GB 150.000 kemudian RAM juga 4GB DDR2 itu 150.000 dua keping oke ini dia kita risultnya untuk user benchmark ini pasti skornya merah semua ya raportnya nih ini kebetulan kalau ngebenchmark itu jangan sampai ada aplikasi yang berjalan di belakangnya ya ini karena pasti agak kurang akurat cuman saya tahu diri juga ya sebenarnya ini memang pasti raportnya jelek itu prosesornya aja jadi dibilang full ya warna kuning buruk berarti tapi enggak papa terlepas dari penilaian si user benchmark ini saya tetep mencoba untuk pakai game ya yang kebilang RPS tapi pandar namun sebelumnya saya mau ngetes dulu juga untuk ngebuild ini gimana caranya apakah masuk kalau saya coba pakai RX 570 untuk GPU-nya ya ini karena giforce 9500 dikasih nilainya cuman 2% bro kebayang standar gaming itu harus di atas 30% lah ya karena patokannya di user benchmark ini saya lihat lihat game-game yang terbaru jadi standarnya dari situ nah ini coba saya coba masukin ya dia naiknya ke berapa persen untuk total angkaian ini CPU-nya pun saya pakainya R8400 diatasnya R7500 tapi tidak akan beda jauh sih pasti makanya nggak saya roba tapi kalau mau di roba bisa aja temen-temen nyesuaiin sesuai spek yang kalian pegang di CPU-nya oke ini GPU-nya cek lumayan lah ya naik 29% tuh dibantu oleh GPU oke setelan yang sekarang saya coba mainin Black Squad ini game perang-perangan juga tapi nggak seberat CSGO ya kalau CSGO tadi saya coba nggak muncul gambarnya aja nggak cuman nggak enaknya di Black Squad itu kadang pada saat gameplaynya agak lama bro mungkin pemainnya nggak terlalu banyak sebanyak CSGO oke nanti kita tunggu dulu eh ini pasti akan terganggu ya karena sambil recording juga dengan memori 43 itu sangat tidak rekomendasi untuk double aplikasi ataupun program ini kalau untuk nyobain main gamenya aja ini bisa bro saya udah coba lancar ya cuman karena ini sambil recording ya pastilah terganggu dan saya perlu untuk memperlihatkan ke temen-temen bahwa untuk standar spek seperti ini di begini yang sekarang itu sangat minyak jadi kalau mau upgrade dengan budgetnya yang pas-pasan kalian bisa jadikan hal ini sebagai referensi mana yang lebih penting Hai nah ini patah-patah bro agak berat nih oke suruh bunuh lawan saya tahu bisa bunuh apa enggak ini kondisi kayak gini nah ini kalau nggak sambil recording ini kebilang normal cuman memang gambarnya agak pucat ya grafisnya emang di low posisinya settingan gambarnya di low untuk 9500 GT ya 512 MB di ntd ya eh ya susah ya kalau main seperti ini kita bisa jadi samsak orang bro oke kita harus ganti oke bro kita mencoba pasangin nih posisinya rx570 ini dia pakai sovetnya 8pin cuma ada beberapa tipe memang sesuai merek tapi setahu saya yang mereknya paling bagus itu adalah safir rx570 dengan redragon dibawahnya kesempatannya sih nggak jauh beda tapi yang paling kencang itu safir jadi kalau kalian mau beli punya budgetnya yang mending cari yang merek safir ini 8pin ya kalau dibawah mereknya ini kayak merek-merek yang lain sih biasanya cuma nanti pasang terus kita butuh juga kalau pakai monitor jadul kalau enggak pakai apa mau di double ya kita butuh konforter karena colokannya ini perlunya dvid colokan untuk dvd ini udah nggak ada udah nggak pakai colokan pga yang lain jadi disini paling HDMI dengan colokan dvd3 kita pakai aja komputer dvid ingat dvd ya bukan dvd yang biasa kalau dvd yang biasa itu soket jarumnya ada enggak enggak polos kali ini ini biaya harganya paling 30.000 kalau dvd yang biasa ini soketnya beda yang ininya nih jarumnya jadi kalian kalau bisa sih lebih perhatiin ya oke bro sip kita tester semoga bisa nyala oke nah kita sekarang coba cek biosnya setelah dipasang LX570 seperti apa ini saya pakai hardy satanya dua dua buah ya yang satu dos 53 yang untuk OS khusus yang satu lagi untuk penyimpanan data game 2TB nah ini berpengaruh sekali hal tersebut cuman kalau mau ngoprek bios apalagi sampai nge-overclock itu kalian harus hati-hati lihat rekomendasi dan hukum manualnya saya coba ini pakai overclock profile ya bawaan dari Asus P5 KPL SE mungkin untuk P5 sejenisnya juga itu pasti ada jadi jangan kalian coba untuk di manual ya dengan perkiraan kira-kira saja saya coba main aman aja kita naikin 5-10 persen nih saya coba naikin 10 persen otomatis sekitar 300 MHz ya nanti naiknya temperatur juga diperhatiin kalau lebih dari 60-70 pada saat baru nyala itu kalian harus ganti pasta itu udah pasti panas pastanya kelamaan ataupun sudah kering ya pasta sekarang murah lah bikin 10.000-200 ribuan lah perkiraan sesuai bajet tapi bikin pun boleh saya pernah dulu bikin pakai minyak goreng yang yang baru beberapa tetes pakai bedak pakai oli samping ya eh bukan oli samping oli mesin ya itu bisa kalian lihatlah goblink ya oke ini kita coba cek lagi hal yang penting lainnya ini hati-hati kalau kalian nggak terlalu paham jangan coba-coba ya yang jelas sih saya cuman melihatin yang standar yang terpenting itu adalah dari boot bootable nya yang punya yang ada OSnya itu yang jadi booting pertama kemudian dari overclock nya juga jangan langsung tinggi ya kita coba dulu 10 persen gimana stabil atau enggak kemudian yang hal orang lain jarang tahu lah disini ada untuk settingan mode dari eh apa namanya CPU ya CPU setting disini saya enable untuk Max CPU ID itu adalah di enable itu untuk selain OS Windows XP nah selebihnya udah udah cukup nggak usah diotak atik lagi kita set kita cek dulu clocknya naik apa enggak oke bro chordnya naik ya 3,3 kita tes game sekarang let's go oke kita loading game kita cek dulu user benchmarknya lumayan raportnya nggak merah-merah amat bro ini naik PC statusnya ya lebih agak hijau grafik card udah jelas ya grafik cardnya mumpuni ini cukup memang boot drive-nya ini harusnya pakai SSD bro jadi itu standarnya naik otomatis ada kelemahan lainnya di hardware angkat temennya kita dikasih tahu berapa standarnya dan untuk ruang penyimpanan juga walaupun terbilang bagus ya tapi kurang seperti ini itu harusnya hijau di kecepatan harddisknya yang hampir ya ini ada dua soalnya kan dia bacanya sedangkan untuk yang dua tera itu tidak terbilang cepat katanya udah cukup gitu jadi excellent lah 85% oke kita masuk ke CSGO ini tampilannya udah muncul teman saya tetap video settingnya saya standarin ya nggak di default saya turunin turunin sedikit karena menyesuaikan kecepatan prosesor juga jangan sampai udah di overclock yang ngotot untuk ngejar dari kekuatan grafik cardnya bisa-bisa jebol bro oke enaknya di CSGO ini begitu main gameplaynya loadingnya juga cepat untuk masuk ke permainan karena mungkin pemain yang memang lebih banyak oke kita tunggu nah kan matchnya udah dapat kita langsung ke TKP bro semoga nggak patah-patah ya ini padahal kalau sambil recording juga harusnya dia agak kerepotan makanya mau saya cek pakai aplikasi pihak ketiga juga banyaklah tinggal di download yang gratisan ya kita bisa cek untuk ke apa suhu temperatur CPU dan GPU ini seperti ini yang saya pakai oke ya lumayanlah tuh clock speednya naik jadi 33 HD 3,2 waduh itu loh dan RAM juga terpakai banyak ya dari 43 sisa 3x dari 43 cuma terpakai 33 giganya itu karena sambil recording juga ini saya nggak rekomendasiin kalau temen-temen mau bikin YouTube ataupun video lebih baik pakai memorinya minimal 8GB ya oke kita langsung tester gimana kira-kira untuk CSGO karena patokannya kalau CSGO lancar yang lain pasti lancar bro termasuk GTA 5 ataupun apa PUBG gitu oke saya jadi kontor teroris lah masa jadi penjahat terus oke kita tes ya segini lumayan lah agak cepet coba nembak ayam waduh nembak ayam aja nggak bisa bro nih saya nggak bisa lama-lama main game kayak gini mual tapi demi review menyelesaikan biar lengkap saya coba ini aku pakai apa dia baju bajak kah oke kita coba shoot dari dekat gimana ini memang agak pecah-pecah ya karena ini kecepatannya oke bro semua mungkin informasinya walau kurang jelas tapi coba kalian pahami ataupun tanyakan langsung saja ya di komentar video ini makasih banyak kata supportnya jangan lupa tetap efisiensi uang kalian jangan dihambur-hamburkan kemudian jangan lupa juga untuk memberikan subscribe-nya bagi yang belum oke thanks to watching you bye bye selamat menikmati